Kegiatan tersebut untuk menekan kembali di Jawa Barat Kegiatan bahaya paham radikalisme di kalangan generasi muda khususnya kaum milenial Kegiatan milenial camp digelar selama 3 hari mulai 18 hingga 20 November 2019 dengan tema pelajar damai pelajar juara Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat ini bahaya paham radikalisme semakin hari semakin berkembang di kalangan generasi muda khususnya di kalangan milenial Ridwan Kamil juga menegaskan, paham radikalisme merupakan salah satu paham yang tidak baik yang harus dicegah sejak dini mungkin Yang isinya mengajak pergamaian, persatuan, menjauhkan dari perpecahan dan kebencian Ini investasi yang sangat mahal untuk jangka panjang Kita mendoakan 2045 Indonesia Negara Alidaya, 26 tahun ini gak boleh ada gangguan Anak-anak ini gak boleh terpapar hal-hal negatif selama 26 tahun ke depan Nah tugas kita sebagai orang tua, saya Gubernur, Kepala Dinas, Bupati, lain-lain Memastikan mereka, kepalanya isinya konten yang positif Konten-konten yang menjaga persatuan, seperti itu saja Kegiatan milenial camp bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pelajar tentang bahaya radikalisme, terorisme dan berita hoax Sehingga para pelajar bisa berpartisipasi menangkal hal tersebut Di kegiatan milenial camp, pelajar juga diberikan pembekalan dan pelatihan Dalam rangka kontra narasi radikalisme di dunia maya Kegiatan ini pun berupaya selain mencegah juga sebagai upaya mencetak pelajar menjadi promotor perdamaian di dunia maya Diharapkan pengetahuan yang mereka dapatkan selama 3 hari tersebut bisa menjadi bekal ke depannya Agar mereka tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme Heri Setiawan, Bandung TV